Perceraian bisa menjadi sesuatu yang perih dan menyakitkan dalam urusan rumah tangga keluarga. Masa-masa ini akan dilewati dengan berat oleh sebagian orang. Namun tidak dengan seorang wanita yang satu ini, ia melangkah dengan bahagia dan percaya diri dari kantor pengadilan agama Bojonegoro. Momen tersebut diabadikan dengan kamera ponsel dan viral di media sosial. Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami membenarkan, video yang viral di media sosial tersebut terjadi di halaman kantor pengadilan agama Bojonegoro. Namun pihaknya tidak mengetahui secara pasti identitas wanita tersebut dan kapan video viral tersebut dibuat. Jadi, sesuai dengan video yang viral tentang perempuan yang berkata bahwa lebih baik janda daripada punya suami yang tidak berguna itu, itu benar. Jadi, yang pertama kebenarannya disorting di muka kantor pengadilan agama Bojonegoro dan baru itu, serta membawa stop map yang berisi akte cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Jadi, kalau lihat dari situ memang kebenarannya valid dari pengadilan agama Bojonegoro. Kira-kira itu kejadiannya kapan ya Pak, videonya itu? Yang jelas dari data itu sebetulnya ya bulan-bulan ini. Hanya kita tidak bisa melacak siapa namanya karena memang pada waktu tidak ada pelayanan itu semua pakai masker. Diketahui jumlah kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama Bojonegoro selama bulan Januari hingga Juni 2022 sudah ada 1.580 kasus perceraian dan didominasi oleh kasus cerai gugat dengan jumlah kasus mencapai 1.130 kasus.